oke selamat datang kembali di channel stock visionary bapak ibu hari ini tanggal 30 Oktober 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham di sektor teknologi media serta ada satu teleponasi ya sebelumnya saya mau minta maaf nih saya udah kita agak lama enggak buat ini ya video jadi karena saya lagi apa dinas keluar kota kemarin ini baru balik jadi saya baru sempat untuk membuat video baik tanpa berlama-lama kita langsung saja ke saham pertama ada mtek mtek terakhir ditutup di harga 1.585 dan perubahan harga minus 1,86 persen kita kita lihat dari volume ini juga masih tipis setelah breakout ini volume nya lebih besar bandar asing ini terus jualan akhir ada asuk bandar lokalnya yang terus distribusi mtek dia dipik distribusi yang jualan BK ZP YP AK yang beli CC EPLG ya ini beberapa bandar-bandar memang distribusi terutama BK ya cukup besar baik untuk mtek sendiri kalau kita lihat secara foreign flow underlay dan bandar asingnya masih di atas lokalnya memang yang jualan ya jadi ini asingnya masih di atas terus tapi nggak tahu bisa juga dia pakai pindah broker gitu kan bisa juga tuh pindah broker tapi ya mudah-mudahan nggak nah untuk mtek sendiri ini dia potensi membuat patternnya antara double bottom kemarin ya double bottom kalau dia break ini targetnya bisa ke 1880 kipas emanya nah cuma sayangnya sayangnya mtek ini gagal gagal break di 1670 nya dan dia balik turun nah ini dia lagi ketahan sama ma13 ya ketahan sama ma13 mudah-mudahan besok dia bisa membak naik ya ada bisa membak naik uji 1670 kalau itu break ya nah arahnya ke sini ke 1880 dan di area-area sini di 1920-1930-an ini ada gap kecil ya ada gap seperti itu ya untuk mtek kemarin udah beberapa hari ini jalan ya sektor teknologi mudah-mudahan bisa ikutan rally di akhir akhir-akhir tahun ya 1670 supportnya ada di 1650 mtek oke selanjutnya ada buka-buka ditutup di harga 276 dan berubah harga minus 2,82 persen kalau kita lihat dari volume ya sudah di bawah volume ma bandar asing ini jualan tipis setelah ada yang masuk besar bandar lokalnya terus inflow ya di buka terakhir dia di small akumulasi yang beli kz shmgsu yang jualan akpdyuprp nah ini ada kz yang terus aku ya bandar kz dan ini kalau kita lihat secara mumpun bandar ya bandar lokalnya udah mulai naik nih bandar asingnya masih jualannya masih kelihatan turun ke bawah dan di sini ya Bapak Ibu ingat video saya di sini ya saya buat trading plan di sini di grup dan ini udah tp3 ya udah tp3 jadi kalau Bapak Ibu yang ikutan nonton ya kemarin saya bilangnya apa di sini dia bikin low baru saya bikin low baru anggapannya apa ini eh sama seperti bikin eh apa namanya ATH ya all time high baru nah kalau all time high baru udah dari bawah nah itu kan dari bawah banget terus naik potensinya untuk breakout itu sulit ya kan pasti ada turun nah sekarang kan sama buka ini bikin low baru tapi eh iya bikin low baru turunnya udah lama terus bikin low baru ya kemungkinannya akan lanjut turun tapi ada retrace dulu ada ribuan dan itu saya manfaatkan untuk temen-temen di grup ya puji Tuhan nih ya cuan mereka kita entry dari titik sini ya tp3 di area sini dari 280-an kemarin jadi cuannya kotos-kotos ya sekarang dia kondisinya breakout untuk buka ini kalau eh nah disini ada gapnya tapi ada gap kecil yang harus ditutup sebenernya yang mudah-mudahan pakai rambut aja ya buka ini bagus kalau dia bisa bertahan di atas 270 oke buka jadi support terdekat nih 270 ya 270 bukan dia lompat ya ini memang area-area resistnya dia jadi mudah-mudahan nanti dia tutup pakai ekor aja pakai ekor terus kembali naik untuk buka seperti itu ya resist terdekat ada di 292 selanjutnya ada mtdl mtdl ditutup di harga 5.5 dan berubah harga 10.88 persen ini kalau kita lihat dari volume juga ada di bawah nah bandar asing ini keluar tipis-tipis setelah ada akumulasi bandar lokal terus ada akumulasi mtdl dia di big akumulasi yang beli kzxldhxcyp yang jualan gruzblg nah ini ada kzxl eh kz ya yang akumulasi ya gila gilaan bagus banget dan ini kalau kita lihat dari volume flow nya ini lokal terus masuk naik, asing juga naik jadi memang lagi diakumulasi untuk MTDL jadi ada satu sektor yang sudah mulai diakumulasi dan harganya terus mudah-mudahan memang mau diangkat MTDL ini kemarin kita coba entry disini ya, kata dia gagal break out nah ini potensinya sekarang dia bikin double bottom potensinya dia bikin double bottom double bottom nya gede juga nih ya nah antara double bottom atau memang ini area side width jadi untuk MTDL jangan sampai jempol di 500 berapa nih 545 oke tapi kalau sekarang jangan sampai jempol di 535 untuk MTDL nah MTDL bapak ibu kalau mau masuk kalau saya lihat dari para bolis masarnya ya dia arahnya mungkin ke sini dulu nih ke 545 535 baru dia balik naik oke nah ini juga sama dia dari atas ya potensinya nanti dia bikin double bottom atau inverted head and shoulder bisa tergantung dari mana view kita lihat gitu kan nah seperti ini kan bikin inverted head and shoulder break naik bisa gitu ya nah kalau dia break targetnya targetnya nah ini bisa ke 660an dulu MTDL tapi dengan ada akumulasi yang bagus banget ini harusnya masih oke bahkan kemarin ya jadi saya berani spekulasi disini kita cut loss ya disini kita cut loss kenapa ya karena akumulasinya bandar udah bagus banget harapannya paling gak naik sampai ke 750an lah eh ternyata gak ya yaudah apa ada trading ada yang cut loss ya nanti kita tunggu di bawah untuk MTDL oke seperti itu lanjut selanjutnya ada SCMA SCMA tutup di harga 236 dan perubahan harga minus 0,84% kita lihat dari volume juga netipi sekali bandar asing keluar ya 2 hari bandar lokalnya eh sorry sebelumnya ada akumulasi bandar lokal juga keluar 2 hari ini sebelumnya ada akumulasi SCMA terakhir jadi small distribusi dan jualan ODAKK ZPK yang beli EPGRC baik baik untuk SCMA sendiri ini bandar movementnya kalau kita lihat ya sama-sama ya barang pas begitu naik naik di jualan di jualan mungkin barangnya masih 50-50 gitu kan belum belum terlalu apa timpang gitu belum terlalu timpang nah untuk siapa SCMA ini bisa dibilang dia breakout ya jadi dia breakout membentuk bentar ya dia breakout tapi dia masuk lagi nih ya dia masuk lagi ke mana ke area head and shoulder jadi tunggu aja ya tunggu konfirmasi tapi kalau kita lihat secara rata ini dia udah breakout nah untuk SCMA ini kurang lebih sama kayak MTek ini pergerakannya ini udah jadi support ya jadi ada 2 support harapannya sih ini dia bisa lanjut naik gitu ya karena yang lain-lainnya juga oke nah kalau SCMA support terdekat ada di 228 ya 228 resistennya ada di 244 untuk SCMA jadi dia masih bisa naik ya kalau pun naik targetnya dia itu paling gak bisa ke ini ya ke 270-an lagi seperti itu untuk SCMA nah ini secara pergerakan dia juga masih bisa dibilangnya sideways ya masih bisa dibilang sideways dan kalau kita lihat big fuse ini dia potensinya sebenarnya triple bottom oke jadi coba kita tutup dulu oke ini dia potensinya triple bottom 1 2 3 4 nah ini saya bisa break out gitu oke triple bottom ini dia ya nah nanti dia arahnya kesini dulu ke area 250 kalau breakout targetnya dia berarti ya lumayan kan nah tuh pas resistnya di 308 ya pas di resist selanjutnya jadi seperti itu untuk SMA ya kalau dia dibawah dibawah turun dibawah 228 yang lagi ya mungkin dia akan turun dulu ke bawah ya rounding lagi baru naik seperti itu untuk SMA selanjutnya ada WRG WRG ditutup di harga 284 dan perubahan harga minus 6,58% kalau kita lihat dari volume dia juga di bawah memang nipis bandar asing ini jualan sebelumnya ada terus entry bandar lokal juga jualan WRG jadi big distribusi yang jualan AK AZKIRS yang belian PDSJRI ya bandarnya secara bandar ini bandar asing ini terus entry bandar lokalnya terus sangat ketara baik untuk WRG ini kita puji Tuhan banget ya kita bisa cuan disini kita bisa cuan disini bahkan cuannya kotos-kotos ini aja 1 naik 14% gitu kan kita cuan kotos-kotos disini kemarin saya mau ini sebetulnya entry disini ya kemarin teman-teman cuma kok kayaknya belum kenapa karena sebenarnya alasannya juga simple kenapa saya tertarik karena dia gak bikin lo baru yang bikin tertarik saya itu gak bikin lo baru naik terus tapi kok di lalas jebol berat begitu jebol nah ini kalau udah seperti ini kita lihat besok kalau dia bisa pantul ini bagus banget kenapa ya berarti dia potensi double bottom jadi datang dari atas terus bikin double bottom jadi double bottom itu adalah sinyal universal kan seperti kalau dia break potensinya bisa ke next resist ke 4 1 seperti itu oke jadi sepertinya saham itu kita bisa baca kalau misalnya kita tahu gitu kan kayak gimana cuma makanya bahayanya adalah kalau si siapa WRG ini jempol di bawah 274 itu bahaya kenapa bikin lo baru jadi kalau hukumnya saham bikin lo baru high baru dia akan terus turun berarti dia waving nya turun seperti ini saya gambarkan nah ini turun dan naik ini turun lagi bisa ke area support sini juga bisa seperti itu ya untuk WRG jadi ini kunciannya di 274 ini jangan sampai bikin lo baru eh sorry 272 jangan sampai bikin lo baru di 274 untuk WRG lanjut ada goto goto ditutup di harga 189 60 60 bandar 4,55 set kalau kita lihat dari volume dia juga menipis di akhir akhir terakhir perdagangan bandar asing terus masuk bandar lokal terus jualan foto dia di distribusi yang jualan cc zp pk pp yang beliau ada ak csc pkk nah ini cc bandar atau retail nah ini coba silahkan teman-teman lihat ya di lihat sendiri pakai cara yang saya ajarkan di telegram jadi teman-teman telegram yang tahu teman-teman telegram yang tahu cara membaca bandar blocker blocker retail tapi itu bandar atau big player teman-teman di telegram yang tahu saya ajarin kemarin baik untuk goto ini juga terlihat sekali bandar lokalnya terus jualan bandar asingnya terus akumulasi jadi memang goto ini awalnya dipegang oleh pd bandar lokal dan ini terus turun tapi ada asing yang akumulasi harapannya memang ada waktunya mau di kerek tapi kapan ya sabar goto ini kan lagi isunya lock jadi yang investor bisa mulai jualan tapi ya atau juga ini soalnya sudah turun kalau misalnya investor dibuka makin anjlok pasti gambar tapi sekarang kalau bisa dipikir investor belinya di atas terus kalau lock nya dibuka terus diikutan jualan ya makin rugi bukanya ya harusnya ya sudah bisa bertransaksi disini mulai nambah pas segala macam makanya ini mungkin asing asing dari mana ini juga oke jadi kita based on technical dan bandar aja kalau secara technical sama yang goto ini juga dari atas dari atas ya cuman memang sayang goto ini gak pernah bikin double bottom yang gede gitu oke kemarin disini ya double bottom eh tur ya gagal nah ini juga masih berpotensi seperti itu kemarin membal di 183 ya 183 low nya altime low nya di 181 tipis nah gak udah seperti ini apakah goto potensi yang naik kalau secara bandar ya secara bandar akumulasi saham biasa saya bilang iya bisa naik nah tapi ini karena goto ini kemarin juga disini akumulasi sudah tinggi sekali dan ini area support nya goto ya ini area support nya goto 260 eh dilanjutin turun nah ini mudah mudahan jadi disini juga bandar banyak atas ya CS ini katos disini CS jualan disini dia belinya di area area sini CS ini katos nah goto untuk view pendek dia jangan di bawah 183 kalau bisa minimal sama biar dia bisa apa bisa report kecuali bentukannya pakai rambut itu ya pakai rambut candle nya nanti ada candle pembalikan arah bisa nah ini juga saya sudah sampaikan sebelumnya goto sebenarnya pas disini kalau dia di bawah 200 akan sangat sulit bagi goto untuk lanjut kenapa 1 market cap dia besar oke market cap dia besar yang perlu bapak ketahui adalah 200 adalah angka psikologis betul ya jadi 100 200 300 400 500 sampai 1000 2000 itu tuh semua angka psikologis dan itu akan menjadikan biasanya orang target oh trading disini 190 nanti TP 200 aja dilihat kalau dia breakout nah itu kalau semakin banyak orang berpikir seperti itu ya akan semakin sulit untuk 200 itu satu yang kedua bandarnya kenapa ya fraksi jadi 200 kalau udah naik 200 kan gak ada 201 203 205 kan gak ada adanya 202 204 206 208 2010 sedangkan di bawah di bawah 200 itu fraksinya masih 1-1 190 191 192 nah berarti apa bandar untuk naikin 1 tic ngereknya butuh duit lebih banyak gitu makanya kalau teman-teman belinya di bawah terus dia beri 200 naik 1 tic aja persenan kita langsung naiknya lebih besar gitu kan langsung terasa sekali nah makanya angka 200 ini sebenarnya kalau jebol akan sulit naik nah ini terbukti ya itu 1 2 3 nyentuh udah gak bisa naik sulit bahkan sampai keban nah ini keban sampai mana di bandar yang masih akumulasi harga bawah dulu mungkin ya kan di fraksi rendah baru nanti di kerek naik seperti itu ya untuk gotok jadi jangan sampai naik kalaupun di double bottom ini nanti dia potensinya kalau break bisa ke 220 untuk gotok oke selanjutnya ada DMX DMX ditutup di harga 1180 dalam perubahan harga minus 4,45% kita lihat dari volume dia di bawah volume A bandar asing ini udah sempat masuk ya tapi dia keluar terus nih akhir-akhir bandar lokal ada akumulasi tapi udah mulai distribusi DMX jadi big distribusi yang jualan PG CC YPPD yang berjadah EP XC AZ KK DMX juga volume terakhir juga kecil baik ini kalau kita lihat dari foreign flow-nya ya ini dia masih di atas terus jadi diturun kayak apa juga malah dihajar ya sama dia jadi si bandar ini malah akumulasi disini harganya turun dia beli juga yaudah gak ada jualan nah bandar lokalnya nih yang udah mulai re-entry lagi baik untuk DMX ini ya kemarin juga saya gambarkan jadi ini DMX kan dia keluar fact out dari jalur sideways ini jalur sideways dia fact out besok minggu depan semoga DMX gak jebol di bawah 1 150 kenapa kalau jebol dari situ ya berarti ini area sideways dia di jebol dan dia jelek nah ingat kalau misalnya saham itu sideways habis itu bikin fact out dia masih jalan naik nah ini akan targetnya tinggi tinggi ya tinggi banget ini ke 2000 itu sangat mungkin nanti ya ke 2000 itu sangat mungkin gitu ya kenapa ya ini jembat sideways itu jembatannya ini dari downtrend gitu kan terus sideways dia naik nah perbalikan arah jadi 2000 itu sangat mungkin untuk DMX sebenarnya seperti itu oke ini tapi tetap harus diingat ada resist resist kalau ada resist berarti ada apa ada waktu yang sudah butuh waktu gak yang langsung arah arah saya juga mau kalau kayak gitu ya harus butuh waktu di grup juga ada beberapa orang yang sudah kuat nahan nahan di apa nahan keunjangan pasar di bawah swing panjang ya akhirnya panel live sempat 50% 60% gitu kan ada yang 30% di panel live jadi mantep lah ya yang penting mau belajar kemudian-mudian bisa cuantung seperti itu ya DMX jadi resist terdekat ada di 1350 support ada di 1145 seperti itu lanjut selanjutnya ada Abah Abah ditutup di harga 188 dan berubah harga minus 2,59% hingga kita lihat dari volume dia juga di bawah volume A bandar asing juga tipis sekali bandar lokal ini juga keluar Abah jadi normal distribusi yang jualan PDKK LGDX yang DDR XL EP DR ya ini bandar asingnya Abah nah udah udah mati ya udah di bawah banget bandar lokalnya yang lagi aku-aku jadi kita berharapnya sama bandar lokal di Abah ini nah untuk Abah ada dua opsi view pertama ini dia bisa jadi bikin falling wedge ini ya baru naik oke atau nanti bikin double bottom yang kecil oke berarti dia nanti ke arah 180 lagi baru naik itu bisa juga ini neckline nya cukup tinggi sebenarnya jadi ini juga ada kalau dia ke arah sini terus dia membal ini ada potensinya ya udah rebound cukup tinggi ya ke area 250an oke nah itu satu kedua bisa juga dia bikin double bottom di bawah di 150an nah 105 9 ya 158 sorry 158 oke dia bisa bikin 158 nah ini double bottom tinggi sekali jauh sekali ya dan apakah itu mungkin pak ya mungkin aja kenapa enggak karena ini area nya udah turun juga udah tinggi jauh banget itu dia udah turun berapa persen dia dari lainnya ya udah 70% jadi bisa aja itu kan dengan nanti dia dibikin double bottom nah di neckline nya disini break nah ini targetnya ke next resist ke 450 tapi lama butuh waktu makanya sabar ya sabar kalau misalnya memang bapak ibu nyangkut yang gak dalam-dalam banget dia mau coba entry cicil-cicil di 170 177 gitu bisa nungguin double bottom yang di bawah tapi dia pun kalau misalnya dia gak bikin seperti itu ya bisa juga seperti ini trend line nya nah apa trend line nya bisa seperti ini nanti dilihat aja kemana yang confirm yang jelas kalau dia warna orange ini di jempol wah ini cakep oke abang kalau down trend nya ini udah di jempol cakep dan rasa itu ya untuk abang ini arahnya masih bisa ke atas nanti mungkin kita cek ya 2003 nah mungkin nantinya nyatuh-nyatuh ke 400 itu di 2023an kan untuk abang nanti 2024 ya bapak ibu tahu ada agen apa ya mudah-mudahan ikutan ke kerek oke untuk abang seperti itu lanjut selanjutnya ada mari mari ditutup di harga 117 dan berubah harga minus 6,4% kalau kita lihat dari volume diabrik volume MA bandar asing ini jualan bandar lokalnya juga mari jadi big distribusi ya jalan FSBKDRSH ya beli ada LGYPP oke untuk mari ini foreign flow nya bandarnya juga keluar terus ya jadi masih turun terus ke bawah pada yang akum oh ya kalau di abang kemarin kita cut loss ya abang ini sosek memang cut loss kita ya apa kita entry pass breakout ternyata dia turun sabar ini juga kayak goto tadi ya jadi kayak goto 190 ke 200 ya banyak drama seperti itu ya jadi yaudah baik untuk mari ini datanya turun tapi tanpa sadar ini membawa rejeki buat kita ya buat di stock di sinari ini membawa rejeki kenapa ya karena teman-teman cuan kotos-kotos disini tp3 mari kita ya mari kita tp3 jadi ya sudah puji Tuhan masih dikasih cuan gitu ya nah untuk mari juga sama seperti abang apakah dia akan membuat double bottom ya double bottom atau dia akan retrace disini ini gitu kan mantul low low yang lebih tinggi terus mumpah weaving lagi bisa juga oke jadi untuk mari mudah-mudahan memang ada tanda-tanda reversal nantinya dan ini kan kalau kita lihat dia side twist jempol nah ini kalau kemarin fake out langsung masuk sih cakup banget ini jadi agak lama bisa juga lanjut turun soalnya kalau kelamaan bisa lanjut turun karena apa orang oh turun gini tunggulah tapi kalau dia udah masuk nah udah masuk ke sideway sini orang udah kerasa aman kan entry berani hanya untuk mari ini sabar-sabar dulu ya ini mari juga kemarin rendah naik tinggi banget sama seperti apa dia masih jalur down trend ya dia mendekati kesini mungkin dengan cara sideway seperti itu ya nanti sama ini juga saham-sahamnya yang punya juga sama kan jadi tunggu aja di 2023 lah ya 2023 seperti itu ya untuk mari jadi support terdekatnya kalau untuk mari ini kita bisa bilang di 115 tapi kalau yang jauh di 107 resist ada di 130an ya resist terdekatnya mari oke salam terakhir ada telkom telkom ditulup di harga 4.450 dan berubah harga positif 1.83% kita lihat dari volume ini juga volume kok tipis-tipis gini ya ya telkom ini volume nya rada-rada tipis dia nah ini ya dia di bawah volume MA bandar asing ini beberapa remol entry bandar lokal juga entry baik untuk telkom dia terakhir di big akumulasi yang beli AKRXC BPD yang jualan CSBK ini AKRX ada akumulasi ya baik ini kalau kita lihat dari volume flow interlinenya dan bandar dia sama pergerakannya ya pergerakannya sama jadi ya mudah-mudahan bersinergi untuk telkom ini dia kemarin bikin double bottom jadi di telkom ini juga kita cut loss ya cut loss ya kenapa ya karena ini disini saya sampaikan dengan sampai di bawah 4300 kan pas disini ya nah ini jadi ini ya sorry ini jadi ini terus dia piercing ini kan bagus banget nah nah jangan sampai di bawah 4300 eh ternyata bawah turun sampai 4200 terus dan dia disini bikin double bottom double bottom ini karena disini target target bisa ke 4500 ya untuk telkom dengan resist 450 nya di jebol dulu nah ini juga salah satu penggerak ISG kita jadi ISG kita rebound akhir-akhir ini juga karena telkom ya mainannya di telkom jadi harusnya kalau memang ISG inceran yang ke 8000 telkom ini at least paling gak dia bisa ke 5000 ya telkom jadi telkom ini udah digadang-gadang bisa sampai ke 7500 kita lihat aja nanti ya tapi ini telkom juga sama kan gerakannya kurang lebih kayak ISG kita nah naik sekarang hancur sideways disini ISG juga hancur ya jadi nanti kalau ini naik ya pasti ikutan naik di ISG nya ya telkom 4450 katlosnya dibawa 4400 support dekat ya 460 435 disitu tapi kalau merkuat di 4200 tapi kalau dia dibuat 4200 lagi ya agak jelek ya karena dia berarti keluar dari fake out jadi nah ini kan kalau dia juga bikin bikin rounding dua kali kan rounding dua kali ya mudah-mudahan lah bikin lagi seperti seperti ini ya telekom nih oke agak lebar jadi kalau ini dia break kalau dia break 5600 seperti itu oke untuk terkom ya baik saya rasa demikian dulu video saya pada video kali ini cukup lama ya sudah cuma 10 salam tapi sampai 35 menit jadi ya mudah-mudahan bermanfaat bapak ibu terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa di komen like dan subscribe semoga kita bisa lebih baik lagi kedepannya salam sehat selalu bapak ibu